Sampai jumpa di video selanjutnya Oke? Amin Kali ini kami akan sajikan sebuah kisah Ya film bukan kisah sih Film jadul tentang seorang gangster muda Yang terlibat perampokan di sebuah toko perhiasan Di sana dia menyantara gadis unyu-unyu Gimana gitu yang menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka So, biar semangat Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak Oke? 1, 2, 3, apa? Gas gun! Mantap! Dan tanpa banyak cekah, pematuk Don't go anywhere Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton Dan mari kita simak alur cerita dari film A moment of romance Di awal film diceritakan beberapa geng motor Yang mengendarai motor Suzuki RG502 TAK Lagi melakukan balapan liar Mereka mendapatkan hadangan dari beberapa polisi Yang berjaga malam itu Walaupun pada akhirnya Satu orang berhasil sampai ke garis finish Dan orang itu adalah Wah Teresai sendiri Yaitu Andy Lau Yang saat ini bernama Wahdi Di sana dia pun ditawari sebuah pekerjaan kotor Yaitu merampok toko perhiasan Yang ada di pusat kota Singkat cerita Keesokan paginya Wahdi standby di depan toko tersebut Dan empat orang lainnya masuk ke dalam Untuk merampok Tapi posisi mereka terancam Karena ternyata Polisi datang tepat di depan mobilnya Komplotan bersenjata yang diketuai oleh Trompet Sengaja mengajak Wahdi beraksi Karena kemampuan mengemudinya Sangat super edun Mereka meyakini Bahwa rencananya akan berjalan mulus Jika dia yang memegang kemudi Dan dengan terpaksa Wahdi mengalihkan perhatian polisi itu Untuk mencegah mereka masuk ke dalam toko Dan mengelur waktu Agar Trompet dan anak buahnya Berhasil menjarah semua perhiasan di toko itu Akhirnya mereka pun berhasil kabur Dan melakukan rencana cadangan Yaitu mengantarkan Trompet dan anak buahnya Ke sebuah tempat Dan saat itu pula Wahdi memancing polisi Agar mengejarnya Berasa terdesak Wahdi menyandra seorang wanita Yang bernama Jojo Dan segera menjarah mobil yang ada di sana Dia pun kabur dan pergi ke sebuah tempat Untuk mengambil bagian sesuai perjanjian Yang telah disepakati Jojo ternyata masih berada dalam mobil tersebut Membuat Trompet ingin membunuhnya Agar gak ada saksi yang mengetahui aksi mereka Tapi Wahdi segera mencegah Karena dia akan membereskan kekacauan itu Kemudian Wahdi mengantarkan Jojo pulang ke rumah Karena dia yakin bahwa Jojo gak akan melaporkannya ke polisi Keesokan harinya bagaikan petir di siang bolong Pemantat yang saat ini bernama Rembo Anjir kot Rembo ha Memberi bocoran jika Wahdi lagi dicari polisi Dan di saat yang bersamaan Tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Trompet Karena menyangka Wahdi telah berhianat Beruntungnya Wahdi terselamatkan Karena polisi datang Dan menangkap semua anak buah Trompet Mereka pun dibawa ke kantor polisi Untuk diinterogasi Karena disana Jojo telah hadir Dan akan memberikan kesaksian Jojo akhirnya berbohong Dan memberikan kesaksian palsu Agar Wahdi dan Trompet bisa terbebas dari jeratan hukum Dan diketahui bahwa Jojo dipanggil ke sana Karena dompetnya tercecer di TKP Karena merasa terancam Trompet berniat membunuh Jojo Untuk menghilangkan saksi Tapi tentu aja Wahdi gak setuju Dan akan berusaha menyelamatkannya Mereka berduapun akhirnya bisa kabur Dan bersembunyi di sebuah hotel Tapi gak lama kemudian Ternyata anak buah Trompet berhasil menemukannya Dan Wahdi terpaksa melawan Walaupun pada kenyataannya dia harus kalah Beruntung Wahdi bisa tertolong Berkat bantuan dari kakak angkatnya Yang bernama Wocu Karena diketahui bahwa dia masih satu komplotan Dan atas hal itu Wahdi mendapatkan luka sabetan yang cukup serius Dari sini pula kita mendapatkan sebuah fakta Bahwa Trompet dan Wahdi ada dalam satu organisasi Yang diketuai oleh bos besar bernama Wu Han Tapi pada kenyataannya mereka terpecah menjadi dua kubu Yaitu kubu Wocu dan kubu Trompet Sementara itu Jojo yang kabung bulengan oleh Cinta Gak bisa menahan hasrat kerinduannya pada Wahdi Dia merasa khawatir dan hanya bisa memandangi Jaket Levis yang diberikannya tempoh hari Ternyata eh ternyata Jojo adalah anak konglomerat Yang hartanya gak akan habis dimakan tujuh turunan Dia hanya tinggal bersama pembantunya yang bernama Asang Dan orang tuanya di Amerika untuk keperluan bisnis Merasa penasaran Jojo menemui Paman Rembo Menanyakan dimana Wahdi sebenarnya Dan dengan sedikit uang yang dia berikan Jojo pun bisa menemui Wahdi di sebuah tempat hiburan malam Tapi disana Jojo malah dikoda oleh beberapa pria hidung belang Hingga Wahdi mengajak Jojo kebut-kebutan Menggunakan motor andalannya Suzuki RG500 Yang tentu aja sangat hits di jamannya Wow mantap Wahdi mengajak Jojo mendatangi sebuah tempat kongkow Dan disana Wahdi malah ditantang taruhan oleh temannya Yang bernama Mul sebesar seribu dolar Dia pun setuju dan menyuruh Jojo naik ke atas kabin mobil Akhirnya Wahdi bisa mengalahkan Mul Walaupun Jojo merasa ketakutan setengah mati di atas sana Atas hal itu Wahdi pun mengajaknya membeli kue Karena diketahui bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Jojo Benih-benih cinta mulai merekah Dan seakan dunia ini hanya milik mereka berdua Hal itu membuat Wahdi ingin segera bertobat Agar dia bisa bersama Jojo untuk selama-lamanya Sementara itu polisi yang bernama Kong mencurigai Jojo Karena terlihat begitu dekat dengan Wahdi Dan dia pun menyimpulkan bahwa mereka berdua telah kongkali kong Mengenai kasus tempo hari Diketahui saat ini Wahdi punya tiga ibu angkat Yang mengurusnya dari kecil Karena ternyata ibunya meninggal dengan cara bunuh diri Setelah ditinggalkan oleh suaminya Dan atas hal itu ketiga ibu angkatnya sangat menyayanginya Jojo yang pulang ke rumah mendapati kedua orang tuanya Telah datang dari Amerika Ibunya membawa sebuah katalog sekolah Agar dia bisa mengenyam bangku pendidikan di Kanada Seketika Jojo merasa gegana alias gelisah galau merana Karena berat untuk meninggalkan Wahdi Sementara itu Wahdi dipanggil oleh Wocu Agar datang ke rumah sakit Karena bosnya ditikam oleh orang yang gak dikenal Hingga meninggal dunia Dari sana terampet dan Wahdi segera mencari dalang Dari pembunuhan itu Karena gak mendapat kabar dari Wahdi Jojo berinisiatif mencari rumah kakeknya yang ada di Makau Dia pun menemukan Wahdi dalam keadaan babak belur Atas perkelahian yang dia lakukan tadi malam Dari sana Jojo mengambil keputusan Melanjutkan hubungan ini Walaupun dia tahu orang tuanya gak akan mengizinkan Karena merasa lebih nyaman di sisi Wahdi Ketimbang orang tuanya yang selalu meninggalkannya di rumah Tapi kebahagiaan itu hanyalah sebentar Karena Kong berhasil menemukan mereka Dia memberitahu bahwa kedua orang tua Jojo mencarinya Dan kakak angkatnya lagi bermasalah dengan trampet Hingga mereka berduapun segera pulang ke Hong Kong Sesampainya di sana Ternyata polisi langsung menangkap Wahdi Atas laporan penculikan yang orang tua Jojo laporkan Walaupun saat sampai di kantor polisi Ternyata laporan itu dicabut Karena Jojo terus merengek dan ingin Wahdi bebas Hingga setelah bebas Dia pun pergi ke rumah Wocu Untuk mengetahui masalahnya dengan trampet Diketahui ternyata setelah bos besar meninggal Trampet ingin menjadi ketua geng Dan langkah yang dia harus lewati adalah menyingkirkan Wocu Dan kini anak buah trampet juga telah merebut Kawasan yang dipegang oleh Rembo Walaupun dia hanya bekerja serabutan Membersihkan mobil yang parkir Hingga atas hal itu Wahdi ingin turun tangan Agar trampet tahu siapa yang akan dia hadapi Akhirnya Wahdi ikut bersama Wocu Untuk bertemu dengan trampet Di sana dia mengutarakan keinginannya Menjadi ketua baru dalam organisasi itu Kemudian Wocu pun setuju Tapi saat dia bangkit dari kursi Tiba-tiba Trampet berhasil menusuk Wocu dan anak buahnya Sementara itu Wahdi berhasil kabur Dengan bantuan Rembo menggunakan mobilnya Dia sangat menyesal Karena gak bisa menyelamatkan Wocu Dari ganasnya sebetan pisau anak buah trampet Akibat benturan benda keras Yang berhasil mengenai kepala Wahdi kini mengalami kegar otak Hingga darahnya terus mengalir dari hidung Dan karena merasa umurnya gak akan lama lagi Dia pun segera menemui Jojo Yang kebetulan akan berangkat ke Kanada Jojo diajak ke sebuah toko Untuk mencuri gaun dan setelan jas pernikahan Agar mereka bisa menikah di sebuah gereja Kemudian setelah cincin melingkar di jarinya Wahdi meminta agar dia berdoa Dan berserah pada Tuhan Hingga dalam kesempatan itu Wahdi pun diam-diam pergi meninggalkannya Ternyata Wahdi punya rencana untuk membunuh trampet Yang kini berada di sebuah hotel bersama anak buahnya Dengan ditemani Rembo Dia akan melakukan hal nekat itu Walaupun dia tahu bahwa nyawanya sangat terancam Akhirnya Wahdi berhasil menusuk rahang penjahat itu Dan baku hantam pun terjadi begitu edun Hingga saat Wahdi dalam situasi kritis Tiba-tiba datanglah Rembo Yang dengan gagah berani menusuk si tangkurak trampet bertubi-tubi Rencana mereka akhirnya berhasil Walaupun ternyata mereka bertiga tumbang di jalan raya Dengan kondisi bersimbah darah Dan apakah Wahdi masih hidup? Ataukah dia telah mati? Dan kemudian Tamat Nah itu berat endingnya Tapi ada kok yang keduanya Segera kami gaskin oke? Gimana puasanya masih lancar? Eh jangan sampai bolong-bolong pokoknya mayah Oke dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah Musuh yang paling berbahaya adalah musuh dalam selimut Yang bisa menjatuhkan kita kapan aja Dan tanpa disangka Waspadalah Waspadalah Oke beratku Makasih banyak udah nonton sampai akhir Seperti biasa Mohon maaf karena masih banyak kekurangan Semoga kalian dan keluarga sehat selalu Salam sukses Salam santuy dan See you next time Bye bye Ngop Eh ngop nih Jangan ngopi siang-siang maksudnya Hehehe Jangan ngopi siang-siang maksudnya Terima kasih telah menonton!